Oke, sekarang kita akan menunjukkan ke teman-teman instalasi dari DSP-8AT. Oke, kami menggunakan tes di ruangan, menggunakan satu head limit, satu power 4 channel, dan DSP-8AT yang kami sudah hubungkan modul Bluetooth-nya. Ini konfigurasi yang kami gunakan, system 3-way, di mana untuk tweeter dan mid-range, kita sambungkan langsung ke DSP-8AT mengalui output speaker. Karena DSP-8AT ini built-in amplifier 4 channel, sedangkan untuk mid-bass, kiri dan kanan, kami sambungkan ke power 4 channel momentum SXE. Jadi, ini adalah konfigurasi yang kami gunakan untuk tes. Kami sudah menyiapkan RCA juga, sebagai koneksi nanti dari head unit ke DSP-8AT input, apabila proses auto-calibration atau auto-tuningnya selesai. Dan ini adalah perangkat-perangkat yang kami siapkan juga untuk proses auto-tuning di DSP-8AT. Satu mic yang kami sudah ikatkan ke tripod, kabel yang teman-teman dapatkan dalam paket penjualan, yang akan menghubungkan mic ke modul RCA, boleh single, boleh mono juga, tidak apa-apa, karena kita hanya akan menggunakan sebelahnya saja, berolah berapa meter pun. Nah, ini modulnya. Dan ini kabel untuk koneksi dari laptop ke DSP-8AT. Oke, sekarang kita akan melakukan proses instalasi, proses pemasangan, penyambungan, perangkat-perangkat, kabel-kabel yang tadi kita sudah perlihatkan kepada teman-teman. Modulnya. Kita sambungkan ke lighter. Power source-nya. Setelah itu. Rangkat kabel untuk mic, untuk mic nanti. Setelah tersambung, kita sambungkan juga ke perangkat mic. Perhatikan tiga pin-nya. Jangan sampai salah. Setelah mic tersambung, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemasangan RCA di channel 1 pada DSP-8AT. Channel 1 ya, teman-teman. Channel 1 DSP-8AT. Sebenarnya, RCA ini masuk ke modul perangkat DSP-8AT. Tapi, kami menyarankan untuk teman-teman untuk tidak menyambungkannya terlebih dahulu. Biarkan RCA ini yang tersambung saja, tapi untuk yang ke modul, jangan disambung dulu. Karena, kalau nanti teman-teman menyambungkan RCA ini ke modul, waktu perangkat auto-collaboration itu belum dinyalakan, maka akan menimbulkan feedback signal yang berakibat kepada speaker ini mengeluarkan suara yang bisa membahayakan speaker teman-teman. Jadi, setelah disambungkan ke DSP-8AT, jangan disambung dulu ke perangkat modul tersebut. Dan sekarang kami menyambungkan menyalakan seluruh, seluruhnya. Ini dia. Sudah nyala. Head unit nyala. DSP-8 juga nyala. Selanjutnya, kita menyiapkan koneksi untuk laptop. Dari DSP-8AT ke laptop teman-teman. Baik, setelah perangkat semua terhubung, sekarang kita mencoba koneksi ke laptop. Tentu dengan software DSP-8AT yang sudah terinstall. Kita buka. Nah, ini tampilan dari Momentum DSP-8AT. Tampilan dari Momentum DSP-8AT. Terlihat bahwa masih disconnect. Tentu dengan teman-teman. Lihat, itu masih disconnect. Nah, sekarang kita akan hubungkan. Dia akan synchronize. Dan indikator hijau di kiri atas menjadi hijau. Menjadi nyala. Oke, baik. Setelah DSP-8AT terkoneksi, saya akan ajak teman-teman untuk melihat default dari si DSP-8AT ini. Nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Seperti teman-teman lihat di bagian channel. Kita akan lihat dulu channel. Channel 1 itu masih full. Channel 2 full. Channel 3 juga full. Channel 4 full. Karena dia 4 channel DSP. Tapi channel 5, channel 6, sampai channel 8, itu dia sudah ada default-nya. Oover, subwoofer, dan subwoofer. Ini juga yang Twitter juga nanti teman-teman bisa rubah. Indikator tulisan di site Twitter itu masih bisa dirubah juga. Tapi yang saya mau teman-teman perhatikan adalah di bagian crossover. Nah, waktu kita belum rubah atau rename channel 1 atau channel 2, default standar dari DSP-8AT adalah seperti ini. Jadi, di mana frekuensi yang ditampilkan adalah full range. Jadi, kalau teman-teman akan memakai DSP-8AT ini di konfigurasi 2-way maupun 3-way dan memberikan channel 1 dan channel 2 ini Twitter, teman-teman harus merubah dulu tulisan full di sana menjadi Twitter. Dan nanti kita akan lihat perubahan apa yang terjadi supaya aman bagi speaker teman-teman. Kita pilih dulu channel 1. Kita masuk ke menu bawahnya. Di situ teman-teman lihat, di situ ada null front, rear, center, dan subwoofer. Teman-teman pilih misalnya channel 1, teman-teman mau jadikan itu di channel kiri. Berarti teman-teman pilih front, left, kiri, dan Twitter. Nah, waktu teman-teman pilih, kalian teman-teman lihat kan, di sini bahwa bagian crossover masih kosong, masih belum berubah. Tapi pada saat kita pilih itu Twitter, teman-teman akan lihat bahwa crossover otomatis akan secara default memotong frekuensi yang aman bagi speaker teman-teman. Dan parameter ini pun juga sudah berubah. Jadi kalau tadi frekuensi masih 20-20 kHz, sampai sekarang frekuensinya sudah di 3.400 Hz. Jadi, langkah yang pernah teman-teman lakukan adalah merubah atau merename channel 1, channel 2 menjadi speaker yang teman-teman inginkan. Kalau misalnya channel 1, channel 2 juga mau jadi Twitter, berarti teman-teman tinggal lanjutkan. Kalau tadi kiri, berarti sekarang kanan. Dan menjadi Twitter. Yes, pada saat di-klik. Pro-software pun juga berubah. Ingat ya, waktu kalian misalnya mau ubah channel 1, channel 2, pilihan itu harus hijau. Di bagian channel 1 dan channel 2 itu harus hijau. Begitu juga kalau teman-teman akan lanjutkan ke channel 3. Channel 3, konfigurasi yang kita pasang adalah sebagai mid-range ya. Mid-range, mid-range. So, channel 3, mid-range, front. Kiri, kita ubah ke mid-range. Ya. Dia otomatis juga berubah. Lihat di crossover-nya. Kalau teman-teman lihat, di frekuensinya berubah. High pass-nya berubah, low pass berubah. Slope-nya pun berubah. Selanjutnya kita masuk ke channel 4. Di mana kita tetap menggunakan mid-range. Kanan. Kita ubah front. Kanan. Right. Kita ubah ke mid-range. Ya. Otomatis juga nilai, value-nya berubah. Dan teman-teman lihat, dia punya bar-nya pun berubah. Di bagian sini. Oke. Dan sekarang kita lanjut ke channel 5. Kita menggunakan konfigurasi. Karena kita menggunakan konfigurasi 3-way. Channel 5, kami menggunakan sebagai mid-bass kiri. Ini di rename. Front. Kiri. Hoover. Ya. Hoover. Hoover. Nah. Teman-teman lihat, parameternya juga berubah. Bagian crossover, frekuensinya jadi di 70 Hz sampai 320 Hz. Frekuensi mid-bass. Nah, kita lanjutkan ke channel 6. Juga dirubah ke mid-bass kanan. Berarti. Right. Hoover. Nah. Teman-teman lihat, dia otomatis berubah. Jadi, sekarang kita sudah melakukan cutting default untuk menjaga speaker kita dari frekuensi yang membahayakan speaker teman-teman. Jadi, channel 1, 2, 3, 4, kita rename dulu supaya si DSP-8AT ini otomatis merubah nilai frekuensi yang masuk ke speaker teman-teman. Nah, setelah semua di rename, kita akan masuk sekarang ke menu auto calibration. menu tersebut ada di kanan atas. Teman-teman lihat, itu ada tulisan advance auto calibration. Itu yang teman-teman pilih. Nah, pada saat kalian sudah pemilih auto calibration dan dipilih. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi, ini menampilkan menu di mana si DSP-8AT siap untuk melakukan auto-tuning ke sistem di perangkat speaker teman-teman. Ini adalah tampilan default dari menu auto calibration. Di mana teman-teman bisa lihat, di sini ada pilihan efek. Kita pilih tetap di 0. Terus, kita di bawahnya. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa si DSP-8AT hanya bisa mendetect frekuensi mid-range sampai ke mid-bass. Jadi, untuk Twitter dan frekuensi high maupun frekuensi low subwoofer itu belum bisa didetect oleh si DSP-8AT. Oleh karena itu, channel 1 dan channel 2 ini harus dimatikan. Kalau posisinya tetap dicentang seperti ini, maka nanti programnya tidak akan finish, tidak akan selesai. Jadi, ini defaultnya. Defaultnya adalah channel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tercentang. Ini harus dimatikan dulu centangnya. Channel 1 dimatikan. Channel 2 dimatikan. Oke, berarti kita siap mengukur channel 3 dan channel 4 sampai dengan channel 6. Berarti ini adalah frekuensi mid-range dan mid-bass. Ini kita sudah siap melakukan. Optionnya itu EQ, delay, dan fase tetap dicentang, tidak masalah. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, sampai di proses ini, ini adalah waktunya teman-teman untuk menyambungkan perangkat DSP dengan modul. Tuning yang tadi. Kalau teman-teman, kalau teman-teman tadi ingat bahwa kita sudah memberikan input di channel 1 pada DSP 8 AT. Oke, tapi saya bilang tadi jangan menyambungkannya dulu ke modul. Nah, setelah teman-teman masuk ke dalam menu auto calibration tersebut, teman-teman sudah boleh menyambungkan RCA ini. Nah, sekarang aman. Kalau RCA ini tadi sudah disambung sebelum masuk ke dalam menu auto calibration, maka akan ada noise yang keluar dari speaker teman-teman. Dan itu membahayakan speaker teman-teman. Jadi ingat bahwa RCA ini dikonekkan atau dihubungkan dengan perangkat modul tuning ini pada saat menu auto calibration sudah kalian buka dan kalian sudah setel channel 1, channel 2-nya itu dimatikan centangnya. Setelah semua terhubung, kita siap untuk melakukan menu auto calibration. Teman-teman lihat, disini ada tombol start. Teman-teman klik. Maka Proses kalibrasi sedang berlangsung. Proses kalibrasi sedang berlangsung. Proses kalibrasi. Proses kalibrasi sedang dikalibrasi. Proses kalibrasi ke runner-se. Ini yang terjadi di menu. Teman-teman, biarkan saja sampai prosesnya selesai. Terima kasih telah menonton Proses ini memakan waktu kurang lebih 10 menit Untuk menyelesaikan semuanya Sekarang mengukur frekuensi respons Terima kasih telah menonton Sekarang mengukur EQ Kita lihat grafiknya sudah bertambah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Grafiknya semakin banyak Terima kasih telah menonton 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 Supaya tidak menonton Suara frekuensi Yang membahayakan Terima kasih telah menonton Jadi Sudah selesai Terima kasih telah menonton Tersimpan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tersimpan Terima kasih telah menonton 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 Oke Sekarang kita akan hubungkan head unit ke DSP8AT Tentunya tidak lupa teman-teman kalau bisa lebih baik dimatikan dulu semuanya head unitnya, sistemnya Setelah itu kita connect RCA dari head unit ke DSP8AT menggunakan channel 1 dan channel 2 Setelah itu unit dinyalakan Baik, sekarang saya akan tampilkan hasil di laptop software DSP8AT terhadap speaker yang kita sudah lakukan auto tuning tadi Seperti teman-teman lihat kita pilih di channel 3 itu adalah mid-range Teman-teman lihat bahwa di bagian crossover sudah terpilih juga high pass low passnya Db-nya, slope-nya, slope-nya dan teman-teman perhatikan Yang bertanda hijau Itu adalah frekuensi yang di adjust oleh DSP8AT setelah dilakukan kalibrasi tadi Teman-teman lihat disini nilainya itu gainnya pun berubah Q-nya pun berubah Ya, jadi tadi di frekuensi 68 Menurut DSP8AT Dia turunkan gainnya Oke, nah ini di frekuensi 199 Itu juga dirubah gainnya Q-nya juga Terus di frekuensi 316 Itu juga dirubah gainnya Q-nya juga teman-teman lihat berubah Ya, dan seterusnya dan seterusnya Setelah itu kita lihat sekarang di channel mid-bass Oh, ini tadi channel mid-range kiri Nah, ini mid-range kanan Kita lihat apakah Oh, nah ini channel mid-range kiri Nah, di frekuensi Saya rasa nilainya hampir sama ya Tadi kita Oh, tadi nggak ada Oke, ini ternyata beda Teman-teman Yang channel 4 Dia hanya ada perubahan di frekuensi 63 Frekuensi 100Hz Frekuensi 273Hz Frekuensi 316 Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya Ini grafik yang ditampilkan Kalau teman-teman lihat Ini channel mid-range kanan Dan ini channel mid-range kiri Nah, ini dia Ini channel mid-range kiri Ini channel mid-range kanan Teman-teman lihat bahwa terjadi perubahan Nah, sekarang kita akan masuk ke channel mid-range kiri Channel mid-range kiri Yang kita pakai Nah, ini grafiknya Teman-teman lihat Dan ini channel mid-range kanan Lebih flat ya Wow Flat banget ini Bagus Channel mid-range kanan Mungkin efek kena tembok Jadi Makanya Oh Nggak ada ininya ya Nggak ada high frekuensinya Ini Channel Nah, channel Oke Oke Nah, teman-teman lihat juga Teman-teman perhatikan Di channel mid-range kiri 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 Kondisi Ruangan Dan speaker ini Dimana lagi di tuning Jadi teman-teman Boleh coba Nanti di kendaraan teman-teman sekalian Nah yang teman-teman juga Lihat bahwa DSP8AT ini Memberikan juga informasi Di grafiknya Jadi let's say seperti ini Terjadi perubahan Di Channel nomor 6 Frekuensi nomor 6 68Hz Jadi kalau misalnya dipilih disini Nah disini teman-teman Akan bisa melihat bahwa Frekuensi 68Hz Itu Ada Pengurangan 5,8 dB Ya Dengan Q nya juga 5,8 Ada kurangan Jadi let's say misalnya Kayak channel 8 Itu di frekuensi 100Hz Seperti itu teman-teman lihat Jadi Levelnya Itu jadi Kurang minus 4 Dan Q nya Dan Q nya juga di 5,8 Jadi ini Seluruh grafik ini Yang menandakan bahwa DSP8AT melakukan Koreksi Terhadap channel-channel Yang Ada indikator hijaunya Dan juga dia menampilkan informasinya Di graphic bar seperti ini Oke Dan Ini informasi-informasi tambahan lainnya Bahwa Apabila teman-teman Ada Kesulitan dengan misalnya Waktu nyala Bahasanya Bahasa Wuhan Misalnya Ya jadi teman-teman tinggal pilih aja Nggak usah bingung Teman-teman lihat bar paling kanan atas Ya Nanti ini pun mungkin bukan begini Jadi ini adalah untuk menu Pilih menu bahasa Teman-teman tekan Nah disini ada Ada tulisan Jadi kalau ini Nah Nah jadi Kalau Kalau default Tampilan defaultnya adalah begini Ada menu bahasa Bahasa Mandarin begini Teman-teman Nggak usah kebingungan Jadi Semua DSP Momentum Semua sama Jadi untuk merubah bahasa Cuma satu Di bar kanan atas Bar paling kanan Ya Teman-teman tinggal Pilih Bar kanan atas ini Teman-teman pilih Nah nanti disini ada English Teman-teman pilih English Nah dia udah otomatis akan jadi Bahasa Berubah semua bahasanya Ya Jadi Jadi sama DSP8AT DSP5 DSP5 DSP5LS DSP3 Semua ada disini untuk perubahan bahasa Jadi tinggal pilih disini Disini juga ada Frameware Upgrade Nanti kalau memang kita ada Update Kita akan infokan Nah disini juga ada About Ini ada menampilkan informasi dari Versi terakhir dari DSP8AT Ya Itu adalah Versi 14.6 Software versinya adalah Versi 6.7.5 Momentum Digital DSP Audio Kita klik oke Ya Oke Semoga Video Tutorial ini Mengenai Cara pemasangan Cara Cara Instalasi Cara Setup Bisa membantu Teman-teman Semua Teman-teman Installer juga Semua Untuk bisa Menggunakan Atau memaksimalkan Momentum DSP8AT ini Kami percaya Bahwa Kita sama-sama Belajar Dari software ini Sehingga Kedepannya Membantu Teman-teman Sekalian Meringankan Waktu Teman-teman Sekalian Mempersingkat Waktu Tuning Teman-teman Kalian Sehingga Bisa Untuk Melakukan Hal-hal yang lain Juga Posisinya Jadi Kami Berterima kasih Atas Waktu Dan Kesempatan Yang diberikan Semoga Teman-teman Bisa terbantu Dengan Video Bahasan ini Apabila Ada yang ingin Ditanyakan lagi Silahkan Hubungi Kami Di Telepon Yang Teman-teman Dapatkan Terima kasih Sebelumnya Salam sehat Buat semuanya Terima kasih Good luck Terima kasih